Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Beya dan Cukai Provinsi Jawa Barat ngamusnahkan barang milik negara atau BMN hasil nindak sepanjang tahun 2017 tepika 2018 eta BMN anu jumlah na lewiti tilu miliar 200 juta anu ngawengku opat puluh lima ton baju urut, tilu rebu lima ratus botol miras lewiti sarebu gram bako, mang puluh puluh rebu catang curutu serta mang ratus ratus botol liquid vap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Beya dan Cukai Provinsi Jawa Barat ngamusnahkan barang milik negara atau BMN anu jumlah na lewiti tilu miliar 200 juta juta rupiah anu dilakonan kalawan simbolis di buruan kantor DJBC Jawa Barat Jalan Surapati, Kota Bandung, Paraboh Berang eta barang milik negara anu dimusnahkan teh mengurupa hasil nindak sehari tahun 2017 tepika 2018 serta di Cineken ku Kementerian Keuangan Sangkan dimusnahkan eta barang milik negara atau BMN anu dimusnahkan kalawan konsep gogerin teh dilakonan di dua lokasi nyata secara simbolis di kantor DJBC serta anu satu luna bakal dimusnahkan di leluak Bogor eta barang milik negara anu dimusnahkan teh ngawengku opat puluh lima ton baju urut tilu ribu lima ratus botol miras, seribu gram lewih bako, mang puluh puluh ribu catang curutu, tur tambang ratus-ratus botol liquid feb. Tentu kegiatan penindakan ini kami lakukan dengan bekerjasama dengan semua aparat menurut hukum baik itu dari kepolisian, dari kejaksaan, dari TNI, dan komunitas daerah di Jawa Barat. Kemuntakan ini hari ini adalah barang yang diselesaikan dengan penyelesaian administrasi karena kita tidak bisa dilakukan persenyidikan dan tidak ditemukan di luar rupiah yang terikur kemudian tersangkannya juga tidak ditemukan maka kita diselesaikan dengan penyelesaian administrasi. Lianti musnahkan barang milik negara etak kegiatan Gedi, Papai, San, Kulampo, Seren, tampi barang milik negara hasil sitaan anu mangrupa motor gede jenis Harley ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV